Ya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari WeddingPress.net Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan kepada Anda Bagaimana proses untuk pembelian domain dan hosting Yang bisa kita gunakan untuk pembuatan website undangan pernikahan digital Seperti apa caranya? Silahkan tonton video berikut ini Oke, untuk pembelian domain dan hosting Kita merekomendasikan salah satu layanan hosting lokal yang bisa kita gunakan adalah di Dewabis Silahkan buka di kolam digital.com slash Dewabis Nah, nanti Anda akan mendapatkan tampilan yang seperti ini Dan untuk domain sendiri, domain itu adalah nama website yang akan kita gunakan Sedangkan hosting itu adalah media penyimpanan websitenya Dimana nanti kita bisa menyimpan khusus untuk desain berupa image, terus video Bahkan nanti juga kita bisa untuk menggunakan penyimpanan email dan lain sebagainya Nah, perlu diketahui untuk layanan hosting Di bagian Dewabis ini kita bisa mengambil layanan standar seperti Marketer Pro Atau jika memang ingin membuka bisnis secara langsung bisa ambil di bagian Bisnis Pro Nah, ini layanan untuk 3 tahun ya Kalau memang untuk 1 tahun kita bisa ambil saja Klik pada bagian sini, pilih 1 tahun Atau kalau memang mau coba-coba ambil 1 bulan juga sudah cukup Harganya Rp59.000 Nah, pertama-tama kita akan coba untuk layanan yang domainnya dulu Jadi kita akan cek nama domainnya Klik pada bagian sini Ya, ambil pilih domainnya Nah, pada bagian cek domain ya dan beli domainnya Kita ketikkan nama website yang akan kita gunakan Contoh kita akan gunakan wedding press Kita cari Silakan nanti gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda Nama domain yang Anda inginkan Baik itu nama usaha Nah, pada bagian sini ini sudah Ibaratnya sudah ada yang memilikinya Ya, yang memilikinya itu .com berarti sudah ada .net pada bagian sini ini unaffilable Berarti itu sudah ada yang menggunakannya Nah, tapi pada bagian info ini masih kosong Ya, masih belum ada yang ambil Terus xyjet juga belum Web.id juga belum Nah, bahkan ada yang lain Ada yang kayak org Ya, ini adalah extension domain ya Ya, nah jadi ini adalah nama domain Ini adalah extension domainnya Nah, kita akan coba untuk ambil yang xyjet Xxen xyjet Kita klik add Ya Nah, ini sudah ada Tinggal kita klik continue Ya, jadi ini domainnya sudah terselect Kita klik continue Nah, untuk pilihannya Pertama akan ditawarkan Kita belum ada hosting Ya, jadi kalau sudah ada domain Tapi belum ada hosting Tidak bisa Punya hosting Tapi belum ada domain Tidak bisa juga Jadi domain dan hosting itu saling berhubungan Ini kita pilih hostingnya Kita add dulu Ya, jadi kita pilih hostingnya Nah, kita ambil yang mana Untuk awal Kalau memang mau belajar Bisa saja mulai dari starter pro Ya Atau kalau memang mau yang lebih bagus Kita menyarankan yang marketer pro Untuk di awal Tapi kalau memang Anda ingin benar-benar terjun Ya Ke layanan Yang memang buka jasa Maka silakan ambil di bagian bisnis pro Ya, ini karena sebagai demo aja Kita ambil yang starter pro Kita ambil order now Lalu kita ambil yang domain Yang sudah kita pilih tadi sebelumnya Kita use Ya Nah, pilihannya pada bagian sini Ya, kita tinggal ambil aja Monthly itu bulanan Ya, ini 3 bulan Ini 6 bulan 1 tahun Terus di bagian sini 2 tahun Dan ini yang 3 tahun Jadi silakan dipilih Pilihan yang Dom Apa Layanan yang memang Anda mau gunakan Kita coba 1 bulan dulu Tapi untuk domain itu pasti pembeliannya 1 tahun Ya Nah, untuk lokasi hosting Kalau itu target market Anda adalah di Indonesia Maka silakan pilih aja yang Jakarta Oke, tambahan RAM ini adalah untuk mempercepat bagian server Anda Selanjutnya pada bagian sini Ini kita klik continue saja Oh ya, dan perlu Anda ketahui Untuk layanan marketer dan bisnis pro Jika Anda mengambil layanan 1 tahun Maka Anda akan mendapatkan gratis domain.com ya Untuk 1 tahunnya juga Nah, jadi ini pada bagian sini tadi sudah punya hosting Tinggal kita ambil DNS manajemen Lalu pada bagian email forwardingnya Selanjutnya kita klik continue Oke, bagian layanan hosting Yang kita ambil yang coba starter pro Yaitu 1 bulan Karena ini untuk coba saja Terus domainnya XYZ 23 ribu untuk 1 tahun Ya, ini extensionnya XYZ ya Kalau untuk domain.com, .id itu beda lagi harganya Selanjutnya pastikan Anda juga memasukkan kode promosi kolam digital Kita klik deadcode Oke, pada bagian sini untuk promosinya sudah diterima Jadi kita akan dapatkan diskon 10% di awal Ya, nah jadi selanjutnya kita Mendaptarkan billing kita Ya, silahkan daftarkan Sesuaikan dengan data Anda Oke, selanjutnya pada bagian domain registrant Ya, ini biarkan saja Kita mengikuti dari yang bagian sudah didaptarkan di atas Lalu pada bagian payment transfer Nah, jadi pada bagian payment method Kita akan pilih sesuaikan dengan Proses pembayaran yang Anda inginkan Jadi jika pada bagian transfer manual Nanti kita perlu konfirmasi Kalau memang mau pilihan yang otomatis Silahkan pilih pada bagian yang virtual account Contohnya kita akan gunakan virtual account dari bank BCA Selanjutnya kita Kalau memang mau ada emailing list Tinggal kita aktifkan Kalau tidak, ya tidak usah Lalu pada bagian sini pastikan Anda conteng Ya, dan kita review lagi untuk pembeliannya Ya, itu tadi untuk domain Ya, domainnya adalah Weddingpress.xyz Ya, untuk satu tahun Selanjutnya kita juga Ini renewalnya adalah 230 ribu Untuk tahun berikutnya Ya, nah selanjutnya untuk yang Bagian hosting Ya, kita pilih yang starter pro Cukup percobaan satu bulan Lokasi di Jakarta Itu hanya 25 ribu Oke, kalau sudah kita check out Oke, selanjutnya kita akan perhatikan Di bagian sini kita akan dapat Kode untuk pembayarannya Dan juga ketika kita cek pada bagian email Kita perlu untuk verifikasi Nah, jadi pada bagian verifikasi Kita klik bagian peripay-nya Nah, ini Sudah terverifikasi Kita continue ke bagian client area Silahkan login Silahkan login Nah, ini Kalau memang diminta Untuk peripay lagi Kita klik send verification code Jadi kita memang benar-benar harus Memverifikasinya Nah, pada bagian sini Kita akan cek di bagian email Ini ada verifikasinya Kita masukkan kode verifikasi Ke bagian sini Kalau sudah kita verification Oke, nah ini verifikasi kita sudah selesai Lalu kita akan cek bagian unpied invoice Nah, jadi ini adalah invoice yang harus kita bayarkan Untuk tadi pembelian Dari bagian hosting dan juga domain-nya Nah, kalau kita lihat pada bagian sini Ini ada akunnya Terus pada bagian sini Ini ada jumlah tagihannya Faktor pelanggan yang akan kita bayarkan Oke, kita akan proses dulu Untuk pembayarannya Oke, selanjutnya kita coba kembali Dan ini Kalau kita sudah melakukan pembayaran Nanti akan ada kompirmasi pembayaran Nah, jadi ini pembayarannya sudah diterima Lalu di bagian sini Dan juga kalau kita cek di bagian sini Ada informasi akun Cipanel baru Nah, jadi akun inilah yang nanti Yang akan kita gunakan Untuk masuk ke bagian Akses kontrol panel websitenya Sebelum kita melakukan instalasi dari WordPress Nanti di video selanjutnya yang akan kita bahas Nah, silahkan Lakukan pembelian dulu Di bagian link kolam digital.com Slash Dewabis Jadi untuk layanan paket domain dan hostingnya Silahkan Anda pilih Sesuaikan dengan kebutuhan Jika memang Anda ingin langsung membuka jasa Pastikan Anda memilih paket bisnis pro Jika ingin melakukan percobaan dulu Silahkan pilih yang marketer pro juga bisa Untuk layanan yang satu tahun dulu Ya, karena untuk pembelian satu tahun Itu adalah gratis domain Ya, untuk .com-nya Oke, semoga videonya bermanfaat Saya Andi Hermawan dari weddingpress.net Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!